Hai guys, bikin puding susu oreo yuk Ini rasanya enak banget, lembut, lumer di mulut dan cara buatnya sangat mudah Bahan pertama, gunakan 1 bungkus nutrijel isi 15 gram Di sini saya gunakan rasa leci, boleh pakai rasa lain sesuai selera Masukkan ke dalam wajan Bahan berikutnya, gunakan 4 sendok makan gula pasir Tambahkan 500 ml air atau sekitar 2 gelas ukuran sedang Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, share, subscribe dan tekan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami Kemudian, nyalakan api, gunakan api sedang Aduk hingga tercampur dengan rata Jangan lupa tambahkan pewarna makanan, di sini saya gunakan warna merah tua Masukkan 4 tetes di dalam adonan jeli Lalu aduk hingga tercampur rata dan mendidih Jika sudah mendidih seperti ini, langsung matikan apinya, lalu angkat Tuang adonan jeli ke dalam loyang Tunggu hingga uap panasnya hilang, lalu masukkan di dalam lemari pendingin hingga set Bahan selanjutnya, kita gunakan whipped cream Jika tidak punya juga tidak apa-apa, boleh di skip Masukkan 50 gram whipped cream ke dalam wadah atau sekitar 4,5 sentok makan Jika sudah 50 gram, langsung angkat Tambahkan 8 sentok makan air dingin Pastikan airnya dari dalam kulkas Aduk hingga tercampur dengan rata dan kental Pastikan hasilnya seperti ini Bahan selanjutnya, gunakan 2 bungkus agar-agar plain atau sekitar 14 gram Tambahkan 7 sentok makan gula pasir Bahan selanjutnya, gunakan 4 bungkus susu kental manis atau sekitar 148 gram Kemudian, masukkan whipped cream yang sudah kita cairkan tadi ke dalam wadah Selanjutnya, gunakan 1000 ml susu full cream Tambahkan 250 ml air atau sekitar 1 gelas ukuran sedang Nyalakan api, gunakan api sedang Kemudian, aduk hingga tercampur rata dan mendidih Ini sudah mendidih Matikan apinya, lalu angkat Masukkan adonan ke dalam wadah Lalu, ini kita aduk sebentar Setelah itu, keluarkan jeli dari lemari pendingin Gelinya sudah set Untuk membuat bulatan jelinya, saya gunakan spuit kue seperti ini dengan ukuran yang berbeda Boleh juga dibulatkan dengan menggunakan tutup botol Kemudian, cetak seperti ini Ini hasilnya setelah dicetak, bulat seperti ini Lakukan hal yang sama hingga selesai Gelinya sudah selesai dibulatin Lalu, masukkan jeli yang sudah dibulatkan ke dalam loyang Gelinya juga saya taruh di bagian pinggir loyang Nah, ini sudah selesai Setelah itu, masukkan adonan ke dalam loyang Adonannya dituang pelan-pelan saja Setelah itu, saya tambahkan biskuit oreo Saya hanya menggunakan 4 keping biskuit oreo Sisanya disimpan saja Kemudian, ini kita diamkan sekitar 3 menit Atau hingga adonannya set Sambil menunggu pudingnya set Adonannya kita aduk-aduk hingga uap panasnya hilang Pudingnya sudah mulai padat Kemudian, lanjutkan tuang sisa adonan Adonannya dituang pelan-pelan saja Setelah itu, masukkan adonan di dalam lemari pendingin selama 3 jam Setelah 3 jam, keluarkan dari lemari pendingin Adonannya sudah padat Keluarkan dari loyang Hasil pudingnya cantik banget Kelihatan lembut Kemudian, potong pudingnya Tekstur pudingnya lembut dan halus banget Ini hasilnya setelah dipotong Cantik banget Di bagian dalamnya ada biskuit oreo Puding susu oreo siap untuk disajikan Sekarang kita akan nyobain pudingnya Hmm, ini rasanya enak banget Lembut, lumer di mulut Ini enak banget disajikan bareng keluarga atau teman-teman Dan resep ini bisa dijadikan ide jualan Buat kamu yang penasaran dengan rasanya Silakan dicoba resepnya Dan terima kasih sudah nonton video saya hingga akhir Jika ada saran atau mau request resep masakan Silakan ditulis di kolom komentar di bawah Sampai jumpa di video saya berikutnya Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax